Selamat datang kembali di MyKrisChannel Disini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik Manhua yang berjudul Sang Peneru Sebenly Demon Jadi tak perlu berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya Di awal cerita terlihat seorang ketua Pengikut aliran religius Sedang menaiki tangga untuk mencapai peti mati Setelah sampai di peti mati Sang ketua Raimon ia berkata Oh saintis karena engkau menahan keabadian di makam yang dingin ini Aku Raimon merasa sedih Setelah itu di dalam peti mati terdengar suara yang keluar Lalu dengan semangat Uskup Raimon berkata kepada jemaatnya Apa kalian semua dengar ini? Para anggota menanggapi Itu suara indah sang saintis Oh saintis Oh saintis kita Sementara itu dengan mengambil tombak di sampingnya Uskup Raimon berkata kembali Baiklah saintis Demi Raimon dan para pemuja ini Tunjukkan pada kami sebuah keajaiban Dan Bam! Tombak itu menusuk peti mati itu Lalu tak lama kemudian peti mati itu hancur Beserta keluar sebuah aura mana Setelah petinya hancur Keluarlah sebuah tangan Dan terlihat seorang wanita Dengan tombak menancap di tubuhnya Lalu ia keluar dari dalam peti Dan kemudian wanita itu pun membacakan sebuah mantra Setelah itu Ia langsung mencabut tombaknya Sementara Pengikutnya terkejut Setelah melihat saintisnya mencabut tombak Lalu mereka berkata Sebari melihat sang saintis mengobati dirinya Ini adalah kekuatan saintis yang agung Setelah sang saintis tersadar dari tidurnya Dan sembuh dari lukanya Para pengikutnya pun berkata kembali Ini kedatangan kedua dewa kita Ah terima kasih telah mengambil tempat kami di makam ini Sambutlah saintis kita Huri 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 Sementara itu Yang tidak diketahui para pengikutnya Husku Primon berkata ke saintis Tersenyumlah Baik Yoyeon Kau adalah seorang saintis Jadi kau harus membawa kebahagiaan kepada orang lain Dan kesedihan itu tidak cocok untukmu Yoyeon menanggapi Baik Ayah Raimon Setelah itu Husku Primon tersenyum puas Oleh jawaban saintis Yoyeon Sementara itu Terlihat sebuah Pas foto tertempel di dinding Dan menampakkan sesosok pria Namun entah siapa pria itu Karena sang harator tidak menjelaskannya Sementara itu Di waktu yang sama Terlihat Suho sedang berlatih Bersama Happenly Demon Dengan sangat intens Lalu ia bergumam Ini tidak masuk akal Meskipun Dia Happenly Demon Yang dulunya berada di puncak murim Bagaimana bisa Dia menggunakan pedang Yang belum pernah dia sentuh sebelumnya Dengan begitu leluasa Happenly Demon menanggapi Kau tampak terganggu Yah itu masuk akal Kalau Orang yang bahkan belum tumbuh dewasa Tidak bisa menyentuhku Diam kau Aku tidak bisa fokus Ucap Suho Sebari menahan serangan pedang Terbang dari sang Happenly Demon Dan tak lama kemudian Pedang Suho terpental dari tangannya Lalu sebari melambaikan tangannya Suho berkata Tunggu dulu sebentar Aku tidak bisa melakukannya lagi Ayo istirahat terlebih dahulu Cih Dasar sampah Timpa Happenly Demon Suho menimpali Apa kau tak pernah berpikir Kalau kau yang kuat sekali Pokoknya Ini cukup menarik Siapa sangka Ini hanyalah ilusi yang kau buat sendiri Happenly Demon menanggapi Itu mah pencapaian yang mudah bagiku Walaupun kau tidak layak Untuk itu Kita belum bisa mengeksposmu Pada Blood Demon Jadi lebih baik belajar beberapa teknik Ketika kita berada disini Karena kau masih terlalu lemah Untuk pergi ke dungeon Aku juga tahu Jadi diam sajalah Tapi Rengbe yang masih bisa mendapatkan pengakuan Tapi energi yang menekan Kim Suho waktu itu Fakta bahwa aku bisa mengumpulkan kekuatan sebanyak itu Karena Berkat bos ledakan sementara Di seni bela diriku Tapi aku masih belum bisa menggunakan kekuatan itu dengan benar Jadi lebih baik Jangan dipikirkan sebagai milikku Ungkap Suho Lalu Happenly Demon menanggapi Itu tidak cukup bukan? Kalau saja tubuhmu sedikit lebih berguna Karena itulah kau menyerahkan tubuhmu padaku Aku bisa menyelesaikan hal-hal itu dengan Blood Demon Kau terus memarahiku Atas sesuatu yang sudah lewat Ucap Suho Namun tiba-tiba sebuah pesan masuk Ke handphone Suho Dengan terkejut Suho membaca pesan itu Lalu ia berkata Apa ini? Dengan kepo-nya Happenly Demon menanggapi Ada apa? Oho Ini sungguh menarik Ternyata pesan masuk itu dari Kim Suho Yang mengirimkan foto seorang Yang mananya dihisap Kering oleh Blood Demon Dan meminta Suho untuk kerjasama Untuk memeriksa kejadian itu Setelah memikirkan kejadian yang telah terjadi sebelumnya Suho pun berniat Bekerjasama dengan Siwo Sebari bernegosiasi Pergi ke tempat Siwo Suho berkata Hah Ayo kita pergi Lalu Shrak Suho menebas ilusi yang diciptakan Happenly Demon Sebari akan keluar dari ilusi Happenly Demon Suho berkata Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak bergerak? Lucunya kau Dasar keturunan sialan Kau bahkan tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun Hah Astaga Dunia pasti mau kiamat Ucap Happenly Demon Diamlah dan ikuti aku Timpa Suho Setelah itu Sin pun beralih di TKP Terlihat para wartawan sudah berkurumun Untuk meliput berita Namun mereka ditahan oleh Petugas asosiasi Dan tak lama kemudian Suho pun sudah sampai di TKP Lalu ia berkata kepada Siwo Apa ini tempatnya? Ya Timpa Siwo Setelah itu Kim Siwo dan Suho pun berjalan memasuki tempat kejadian Untuk melakukan investigasi Petugas asosiasi berkata Direktur Kim Untunglah Saya kira Hunter Rank rendah yang akan datang Saya tidak pernah menduga Anda akan datang Lalu siapa orang di samping Anda? Kim Siwo menanggapi Dia asistenku yang menerima izin sementara Untuk Menginvestigasi insiden ini bersamaku Ngomong-ngomong Bagaimana kondisi mayatnya? Sebari memasuki TKP Petugas asosiasi berkata Ah itu Kondisinya sama seperti yang tertera di laporan Mana di dalamnya habis Dan bukan itu saja Semua bagian Yang memiliki kehidupan Dan kekuatan telah diekstrak Karena itulah dia mati Namun gejalanya Sedikit berbeda dengan depiasi mana Kim Siwo menanggapi Ah benar Kondisinya mirip dengan mayat Yang ditemukan di dungeon Jadi Jin Siwo Bagaimana menurutmu? Sebelum Siwo menjawab Happenly Demon memeriksa mayat itu Lalu Happenly Demon berkata Aku yakin ini adalah teknik penyerapan Blood Demon Dan inti energinya telah sepenuhnya dihancurkan Jadi Dia tidak bisa bertahan dari teknik itu Dan itulah yang membuatnya mati Dan itu Mirip pula Blood Demon Setelah mendengar perkataan Happenly Demon Suho menanggapi perkataan Siwo Aku sependapat denganmu Kalau begitu Diskusi kita Bisa berjalan lebih cepat Ucap Kim Siwo Suho berkata Jadi ayo mulai pencariannya Baiklah Terlebih dahulu Singkirkan para wartawan dan paparaji Setelah itu Ayo kita mulai dengan melihat sekelilingnya Setelah itu Siwo menjelaskan Profil korban Berdasarkan laporan Korban adalah Cam Yung Seok Usia 36 tahun Dia memiliki istri yang usianya setara Dan istrinya bernama Yo Hye In Mereka tinggal bersama Jadi prioritas utama kita adalah Mengumpulkan informasi Darinya terlebih dahulu Setelah itu Sin pun beralih di kediaman rumah korban Setelah mengetuk pintu Tak lama kemudian Nongol seorang wanita Membukakan pintu Lalu ia bertanya Siapa kau Setelah wanita itu Dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi Wanita itu pun menjelaskan Jadi aku tidak tahu Apa yang suamiku lakukan Atau dimana dia Karena dia agak kesulitan dalam bisnisnya Karena tidak berjalan lancar Lalu dia mengikuti semacam kelompok religius Kukira dia hanya anggota gereja biasa Namun aku tidak mengganggunya Karena dia bebas untuk mempercayai sesukanya Tapi Sebelum menjelaskan perkataannya Suho menimpali Tapi suatu hari Suamimu mulai pulang larut malam Yah benar Sekitar dua hari lalu Aku tak bisa menghubunginya Sama sekali Ucap Hie In Setelah itu Kim Suho menerangkan Apa yang terjadi dengan suaminya Dan kejadian selanjutnya Yang terjadi Pasti kalian ketahui Bagaimana jika kehilangan seseorang Setelah itu Sin pun beralih Ketika Suho dan Siwo Meninggalkan apartemen korban Di sini Suho berkata Kita tidak mendapatkan informasi yang berguna Sepertinya Kelompok religius yang diikuti korban Lumayan mencurigakan Siwo menimpali Kami sudah menginvestigasi itu Tapi entah kenapa Kami tidak bisa menemukan jejak aktivitas mereka Dan jika mereka melaksanakan aktivitas religius secara resmi Seharusnya ada catatan yang diakui pemerintah Tapi hal itu tidak ada Dan juga tidak ada catatan Kapan Dimana Dan bagaimana mereka berkumpul Dengan tersenyum Suho menanggapi Ya itu aneh Sepertinya ada sesuatu yang bisa aku bantu pecahkan Siwo menanggapi Apa yang kau bisa lakukan Tapi Jangan melakukan hal yang konyol Investigator An menimpali Ya itu benar Bahkan kantor pusat Hunter dan Biro investigasi Kami kesulitan mencari tahu Siapa mereka Jadi Berbahaya jika langsung berhadapan Dengan organisasi mencurigakan itu Terutama Organisasi religius Suho berkata Investigator An Aku menghormati pendapatmu Tapi Kau Kim Siho Bukankah Kau memanggilku Untuk situasi seperti ini Jadi bagaimana Kalau kau serahkan Padaku Silahkan Gengsi menjawab Siho hanya mendet Si kesal Namun Investigator An Menyelah Ngomong-ngomong Aku lupa menanyakan ini Kau dari organisasi apa Kalau kau bisa tiba-tiba Ikut investigasi Dalam kasus seperti ini Lalu apa kau berhubungan Dengan ketua asosiasi Siwo menanggapi Dia adalah ripalku Ketika aku masih di akademi Dan Ada saat Ketika dia merupakan Rekan juga Sampai dia mati Setelah itu Sin pun beralih Ke suatu tempat Terlihat Seseorang sedang Membawa brosur Tentang keselamatan Lalu Orang tersebut Menjajakan brosur itu Sebari berkata Terimalah Keselamatan kalian Kalian bisa menerima Keselamatan Dan tak beberapa lama Kemudian Seseorang itu Menghampiri Seorang pemuda Dengan tersenyum Dia berkata Anak tampan Ambil ini Dan bacalah Pemuda itu Menanggapi Apa ini Lalu Ia pun mengambil Brosur itu Dan langsung Membacanya Apabila Rekan-rekan ingin Membaca Harap Disetop dulu Videonya Oke lanjut Setelah itu Sin pun beralih Kembali ke ruangan Saintis Terdengar sebuah Berita menyiarkan Tentang Perusahaan terbesar Di negara NM Akan menyediakan Dukungan Bantuan lebih Banyak lagi Dan mereka juga Berniat Menginvestasikan Uang dalam jumlah Besar Untuk hal ini Yang pertama Gereja keselamatan Dan semua Panti asuhan Di bawah mereka Akan menerima Sekitar 20 miliar won Lalu Uskup Raimon berkata Setelah mendengar Berita itu Apa kau dengar itu Suara orang-orang Yang menginginkan Keselamatanmu Apa kau tidak melihat Mereka yang menginginkan Kata-kata Dan sentuhanmu Jadi sekarang Katakan Kata-kata Yang sudah kau hapalkan Lalu Sang saintis Berkata Demi keselamatan Dunia Namun Tiba-tiba Uskup Raimon Mencengkram Mulut saintis Lalu Ia berkata Semuanya Demi Blood Gould Setelah itu Scene pun berakhir Tunggu Kelanjutannya Hanya di My Chris Channel Sampai jumpa Kembali Di next video Bye-bye Bye-bye